Intro Pemirsa tempat menampungan sementara atau TPS yang telah selesai dibagun oleh Pemko Pekanbaru diharapkan oleh Komisi 2 DPRD Pekanbaru diserahkan kepada para pedagang terdampak kebakaran serta dipastikan untuk tidak diberikan kepada pedagang baru Ketua Komisi 2 DPRD Pekanbaru, Dapot Sinaga, mengucapkan terima kasih dan apresiasinya kepada Pemko Pekanbaru yang dengan cepat tanggap membangun tempat penampungan sementara, TPS Pasar Cipuan yang mengalami kebakaran hebat beberapa waktu lalu Namun ia meminta agar penyerahan TPS ini dipastikan untuk diberikan kepada pedagang terdampak kebakaran sesuai kebutuhan Ia juga menyebutkan agar pembagian TPS ini sesuai dengan kebutuhan korban kebakaran dan tidak diberikan kepada pedagang baru Pembangun tempat penyerahan TPS Pasar Cipuan itu kan TPS Pasar Cipuan dari kebakaran kemarin Itu harapan kita, jangan nanti ada orang yang pedagang yang korban kebakaran yang korban kebakaran tidak dapat loss sementara ada pedagang yang baru yang belum tahu dari mana selanjutnya mendapat loss yang baru Nah itu benar-benar tambah Tapi saya ingin percaya dengan perubahan terbaru melalui di sebuah-sebuah bedak Mungkin mendata semua berapa loss kebakaran terbakar dan berapa yang dibangun ini sesuai dengan kebutuhan daripada yang mengalami korban terbakaran kemarin Ya berharap dengan adanya TPS ini untuk sementara waktu para pedagang dapat memanfaatkan dan kembali berjualan Honor Kemala Adeka dan Sugiarto melaporkan